musik time Assalamualaikum semuanya jumpa lagi sama Alva semoga kalian dalam keadaan sehat selalu nah kalau kemarin udah belajar tentang zat padat dan zat cair sekarang kita ke gas kalau gas dia hanya punya volume tetapi kita tidak bisa pakai ukuran yang volume seperti di zat padat maupun zat cair karena kan dia si gas ini kita tidak tahu partikelnya mengembangnya seperti apa nah makanya kita akan menggunakan hukum yang actually ini ada di teori kinetik gas atau termodinamika tetapi kita ambil dulu ya nanti kita akan belajar tentang hukumnya Boyle, Charles, sama Geylusak ada tiga itu yang akan menjadi fondasi dari pembuangan zat pada gas ya so ini dia hukum-hukumnya kita akan masuk ke pembuangan zat yang gas ya pembuangan gas itu bagaimana nah kalau-kalau eh kalau-kalau kan kalau zat padat itu ada 1D, 2D, 3D ya panjang luas volume di cairan juga hanya ada volume bagaimana dengan gas ya dia juga punya hanya volume cuma beda dengan volume zat cair dan zat padat kita tidak bisa memperlakukan gas dengan semena-mena ya jadi tinggal V-nya adalah V0 tambah delta T nah itu gak bisa kenapa? karena gas ini agak spesial ya guys spesial karena volumenya sangat akan berpengaruh dari tekanan suhu dan lain sebagainya jumlah mol dan lain sebagainya pokoknya kita sebenarnya pelajari lebih dalam nanti ada di teori kinetik gas dan termodinamika tapi untuk yang ini kita akan ngomongin pembuangan zat gas ya yang ada hukumnya ya jadi disini ada 3 orang yang ber apa ya 3 orang yang luar biasa yang mengeluarkan hukum tentang gas intinya kayak gitu ya ada yang pertama adalah hukum boil dimana suhu tetap ya suhu tetap itu kita sebut dengan isothermic term termometer termometric termo ya itulah temperature ya gitu ya iso itu tetap ya jadi termonya tetap oke jadi disini nomornya adalah P1 V1 itu konstan ya alias sama dengan P2 dan V2 oke gitu itu hukum boil ya terima kasih bapak boil kemudian hukum kedua adalah hukum charles ya jadi disini ada tekanan tetap dari kata bar ya bar itu adalah satuan dari tekanan jadi isobar barnya sama ya itu rumusnya adalah ini V1 per T1 sama dengan V2 per T2 oke terima kasih bapak charles nah kemudian yang ketiga adalah hukum gai lusak ini gai lusak ini satu orang ya kagak dua orang ya nah volumenya tetap atau namanya isohorik oke aku gak ngerti ya kenapa namanya horik gitu ya pokoknya kalau volumenya tetap itu isohorik nah berarti disini dia adalah P1 per T1 sama dengan P2 per T2 oke dari tiga rumus ini bisa kita satukan sebenarnya gitu ya menjadi hukum boil charles gai lusak dimana P sama V itu berbanding terbalik dan berbanding lurus dengan T kayak gitu ya sehingga kita bisa dapetin P1 V1 per T1 sama dengan P2 V2 per T2 kalian ngapalinya satu aja ini ya PV per T sama dengan PV per T oke nah ini dia keterangannya dimana P itu tekanan satuannya pascal volume satuannya meter pangkat tiga suhunya Kelvin oke aku jelasin sedikit untuk tekanan nanti kadang-kadang ada ATM biarkan saja yang penting kalau kanan ATM kiri harus ATM ya kalau volume disini misalkan liter disana harus liter oke jadi harus sama kalau suhu ada Celsius ubah dulu ke Kelvin karena disini hurufnya T tanpa delta ya kalau hurufnya T wajib farduain Kelvin oke guys ya nah ini dia contoh soalnya contoh soalnya yang pertama gas sebanyak 2 liter bersuhu 27 derajat Celsius berapakah volume gas setelah dipanaskan hingga suhunya 77 derajat Celsius oke kita selesai yang diketahui ada V1 nya 2 liter T1 nya 27 yang menjadi 300 Kelvin tadi kan aku udah bilang suhu wajib Kelvin ya kemudian T2 nya adalah 77 derajat Celsius ditambah 273 aja ya guys jadi 350 kalau kalian masih lupa coba lihat lagi video yang di suhu ya kemarin ya kemudian yang ditanya adalah V2 nah ini pakai hukum yang kedua ya V1 per T1 sama dengan V2 per T2 sehingga V nya tadinya 2 ini 300 sama 350 kita coret-coret saja ya guys dibagi 50 berarti ini 6 ini 7 2 sama 6 bisa ya 3 oke V2 berarti 7 per 3 ya liter oke itu dia udah ketemu kita lanjut ke contoh soal yang kedua agar suhu gas cepat naik salah satu caranya adalah dengan menekan gas tersebut jika suatu gas tekanannya adalah 1 atm suhunya 27 derajat dengan ditekan hingga volumenya itu 1 per 5 kali volume semula gitu ya mencapai 10 atm kira-kira suhunya menjadi berapa oke nah ini berarti kita ketahui dulu lah ya P1 nya 1 atm T1 nya 27 alias 300 ya Kelvin kemudian volume gas berarti ini V2 itu 1 per 5 V1 dan P2 nya adalah 10 atm yang ditanya adalah T2 ya oke kita jelas pakai rumus yang paling lengkap ya Boy Charles K Lusak yaitu PV per T sama dengan PV per T P1 nya 1 V1 nya V1 ya kita masukin aja kalau ini mah tinggal dicoret ya V1 sama V1 5 sama 10 hasil di sini 2 ya T2 kali 1 T2 2 kali 300 itu 600 ya sehingga ini masih Kelvin guys hati-hati ya karena yang ditanya di pilihan ganda ini adalah Celsius maka kita harus kurangi 273 hasil adalah yang kita lanjut ke contoh soal yang ketiga yaitu suatu gas volumenya 0,5 perlahan-lahan dipanaskan pada tekanan tetap tekanan tetap hingga volumenya menjadi 2 jika energinya yang dikeluarkan itu adalah 3 x 10 5 J dan suhu awalnya itu 150 Kelvin berarti tidak usah diubah lagi hitunglah A tekanan gas yang B suhu akhir gas kita selesai yang diketahui dulu ada volumenya 0,5 kemudian V2 itu 2 kemudian usaha atau energi itu kita bisa sebut dengan W kemudian suhunya adalah itu yang ditanya itu ada P dan T 2 kita jawab saja kalau untuk usaha itu kan kita tahu rumusnya F kali S F kali S sedangkan F pada tekanan itu kita bisa dapetin dari P sama dengan F per A berarti F sama dengan P kali A benar A itu dikali S adalah volume jadi sebenarnya W itu bisa kita tulisin sebagai P dikali delta V oke sehingga kita bisa dapetin masukin aja ya karena delta V itu V2 min V1 yaudah 3 x 10 pengan 5 sama dengan P 2 dikurangi 0,5 oke satuannya ini udah SI semua jadi gak usah aku ubah terus P nya adalah tinggal ini ini 1,5 3 bagi 1,5 itu 2 ini dia P nya kemudian yang ditanya selanjutnya adalah suhu akhir nah perhatikan disini tekanan tetap karena tekanan tetap berarti kita bisa pakai hukum Charles ya yaitu V1 per T1 sama dengan V2 per T2 V1 nya 0,5 V2 nya 2 T1 nya 150 kita cari aja ya T2 nya berarti 300 dibagi 0,5 alias 3000 dibagi 5 ya yaitu 600 Kelvin oke itu tadi ya semua tentang gas udah beberapa sih ya belum terlalu lengkap karena lengkapnya kalau untuk gas itu ada di TKG teori kinet gas sama termodinamika nah sebelum kesitu kita masih harus bahas suhu dan kalor suhunya udah selesai pemuayan zat udah selesai dan habis ini kita akan ngebahas kalor ya jadi sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati